Ketenaga kerjaan, apakah itu berkaitan dengan KIP, PKH, dan juga ada program LFPP. Mungkin teman-teman banyak yang enggak tahu itu apa yang dimaksudkan LFPP. Nanti dari Pak Dirjen Kementerian BOPR akan menjelaskan. Apa sih tujuannya? Semuanya itulah Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah ini TAPRA ini berkaitan dengan papan ini. Dan itu tugas konstitusi, karena ada undang-undangnya. Undang-undang yang harus dilahirkan oleh seorang Presiden. Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Serta undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Atau TAPRA ini diatur oleh undang-undang. TAPRA ini sesungguhnya, ini perpanjangan dari Pak Pertarum. Pak Pertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ada problem backlog. Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah. Sampai dengan saat ini, ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras. Memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi, tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah. Untuk BNS, jadi yang setengah persen untuk ASN itu, itu oleh pemerintah. Berikutnya yang setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta, dan perjalan swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga, masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iurang. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan. Ya, mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi, bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya, kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang pres dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa? Nanti silahkan bertanya. Ya, itu. Berikutnya. Teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan, pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Nggak usah khawatir ya. Berikutnya, juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikeluar dengan baik akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite TAPERA yang akan melakukan pengawasan pengelolaan TAPERA, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, NOBEN, Menteri Keuangan Menakar Komisioner, 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 OJK, dan Profesional. Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Mempatkan orang aja yang gak bisa Akhirnya saya jengkel itu Saya undang Pak Adang Bang, datang ke sini Tolong saya minta dipresentasikan Ini uang rakyat Uang prajurit saya Masa saya gak tahu gimana sih ini Bayangkan itu Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit Gak boleh nyentuh Asabri Akhirnya kejadian seperti kemarin kita gak ngerti Nah ini dengan dibentuknya komite ini Saya yakin nanti akan Pengelolanya akan lebih transparan Akuntabel Gak bisa macem-macem Karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan Akan pasti Akan dikontrol dengan baik Minimum oleh para komite Dan secara umum Oleh OJK Demikian teman-teman sekalian Saya silahkan nanti Untuk bisa Bertanya Seluas-seluas Ada hal yang menarik ya Ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend Yang menunjukkan pencarian isu tentang TAPERA oleh masyarakat Hingga Kamis malam Pencarian terkait TAPERA didominasi oleh Keingin tahuan masyarakat tentang apa itu TAPERA Dan cara kerjanya Sementara pagi ini pencarian informasi didominasi oleh Pencarian mengenai situs TAPERA terkait kepesertaan Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta Berikutnya bagaimana Kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan Sardu TAPERA dan lain-lain Nah ini nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir Keingin tahuan masyarakat terhadap TAPERA dan manfaatnya cukup tinggi Nah ini cukup tinggi Untuk itu kehadiran teman-teman sekalian disini saya berterima kasih Alhamdulillah Ya karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi lebih dalam lagi pada masyarakat Indonesia Saya persilakan untuk bertanya dari Nanti diatur oleh Mbak dulu Terima kasih Baik terima kasih untuk pembukaannya Bapak Kepala Staf Kepresidenan Selanjutnya kami akan meminta kepada BP TAPERA Komisional BP TAPERA Bapak Herupudio Negroho untuk menjelaskan Terutama terkait dengan kemanfaatannya seperti apa Yang dapat diterima oleh masing-masing kelas sosial Pak Apakah memang manfaatnya hanya diterima oleh pekerja dengan penghasilan rendah Bagaimana dengan pekerja kelas menengah dan pekerja kelas atas Apakah juga dengan membayar iuran juga bisa merasakan manfaatnya Pak Baik terima kasih Mbak Dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang untuk kita semua Yang berhormat Kepala Staf Kepresidenan Pak Mulitopo Yang kami berhormati Para pimpinan mewakili Komite TAPERA Yang hadir pada siang hari ini Amin cakuan terima kasih Ini Pak Kepala Staf Kepresiden Untuk kesempatan yang diberikan Untuk teman-teman wartawan Untuk bisa kami memberikan penjelasan Terkait dengan program TAPERA pada siang hari ini Saya mengambil yang disampaikan Mbak Dulu Terkait dengan kemanfaatan apa yang akan diterima oleh Masing-masing kelas sosial masyarakat Atau yang bekerja Yang terima upan Takut Mbak Kepala Staf Kepresidenan Pak Makinya saya ikut beropi Pak Baik izin melanjutkan Ini terkait dengan pertanyaan Apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta TAPERA Baitu pekerja pendidikan upah maupun pekerja mandiri Yang pertama saya jelaskan dulu Bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial Harga rumah dikategorikan terjangkau Apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam tahun Atau maksimal indeks 3 Kondisi saat ini Pada 12 provinsi di Indonesia Ini data ya Masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau Pemilikan hunian dan harga yang terjangkau Dengan kemampuan penghasilan mereka Bahkan di beberapa provinsi Yang populasinya tinggi Seperti di Jawa dan Bali Angka keterjangkauan residensialnya sudah Di atas 5 Atau sangat tidak terjangkau Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen Baik MBR, kelas melengah maupun pekerja kelas atas Nah, dari sini kemudian TAPERA hadir Sesuai amanah undang-undang nomor 4 2016 TAPERA Untuk meningkatkan kemampuan Atau affordability masyarakat Untuk menjangkau harga rumah tersebut Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga Yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan beserta Jadi perhitungan kami Teman-teman bisa lihat ilustrasi Perdapat selisih angsuran sebetulnya sekitar 1 juta per bulan Jika mengambil satuan rumah Susun dengan asumsi ada 300 juta Ini kita ilustrasinya Kalau memakai KPR komersial Angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan Dengan asumsi bunga 11% Nah, kalau KPR TAPERA Itu hanya 2,1 juta per bulan Itu sudah termasuk tabungan Karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat Peserta harus nabung Untuk apa? Untuk menunjukkan Apa kemampuan kapasitinya Dalam mengangsur Jadi selain tidak langsung Dengan menjadi anggota TAPERA Dia nabung setahun Pengajuan KPR Itu meningkatkan Bangability dari peserta Cukup dengan Melihat dari trek rokatnya Dia nabung selama setahun Itu manfaatnya Jadi lebih hemat Sekitar 1 juta per bulan Dibanding KPR komersial Yang dapat digunakan Untuk keputusan-keputusan lainnya Dari peserta Kemudian masih ditambah lagi Di akhir masa kepesertaan Selain mengangsur 2,1 juta lagi Mengangsur Dan plus tabungannya Peserta akan memperoleh benefit Pengembalian tabungan Berserta hasil Pemumpukannya Hanya dengan 2,1 juta Yang 3,1 juta Kalau angsuran komersial Itu sudah angsuran doang Tidak pakai tabungan Ini 2,1 Dan plus tabungan Ini akan dikembalikan perasaan Masa KPRnya selesai Untuk itu Untuk peserta SN Kita anda harapkan Di forum ini Dan juga pemeriksa Untuk melakukan updating data Peserta melalui portal Peserta di website Tapera Itu barangkan Bicara mengenai Siapa saja peserta Tapera ini Masih juga menjadi Perbicaraan Di perbicaraan Di ruang publik Pak Siapa saja Pesertanya Wajib atau tidak Sebenarnya Mekanisme pembagian Beban iuran Seperti apa Pengolahan dana Dan juga penyalurannya Serta tadi Kamu sudah melihat Simulasi Silahkan Pak Dijelaskan Hei Siapa saja yang Wajib menjadi peserta Wajib atau tidak Itu Kalau melihat Substansi Undang-undang Memerbaik 2016 TAPERA Tidak semua Pekerja Diwajibkan Menjadi peserta TAPERA Hanya Yang pendapatannya Lebih dari Upah minimum Di bawah minimum Tidak wajib Menjadi peserta TAPERA Oleh karena itu Dalam memperhitungkan TAPERA Kepesertaan Kami juga Berlakukan Bersmarking Kepesertaan Ke beberapa Langkah eksistim Seperti WDT Aspen Untuk Plaster ASN Kemudian WDG STK Untuk Segmen swasta Dan Pekerja Mandiri Itu dulu Pak Kepesertanya Baik Untuk menjawab Pertanyaan Ke isu Yang beredar Pak Bagaimana Pekerja Yang tidak Membutuhkan Pendanaan Dari TAPERA Namun Dibajibkan Untuk Bayar Bagi yang Sudah punya Rumah Kenapa Kemudian Dibajibkan Dan Apa manfaat Nah ini Ini juga Konsepsi Dari undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 Tadi Bapak Kepala Statku Kepesertanya Menyampaikan Kesenjangan Kepemilikan Rumah Di resa Masih Sangat tinggi Ya Saat ini Di angka 9,95 Juta Orang Atau keluarga Tidak memiliki Rumah Sementara Kemampuan Pemerintah Dengan berbagai Skema Subsidi Dan Fasilitas Pembiayaan Menyediakan Kurang lebih 250.000 Rumah Pertumbuhan Deman Setiap Tahun Ini Data Satif Tidak 700.000 Sampai 800.000 Keluarga Baru Yang Belum Benar Jadi Kalau Hanya Ngandalkan Pemerintah Saja Tidak Akan Mengejar Sampai Kapan Developnya Mau Selesai Makanya Perlu Ada Grand Design Dengan Melibat Sertakan Masyarakat Untuk Bersama-sama Pemerintah Bareng-bareng Dan Konsepnya Bukan Inran Nabung Konsepnya Bukan Nabung Yang Sudah Punya Rumah Ya Dari Hasil Pengumuman Tabungannya Sebagai Dibunakan Untuk Men-subiti Biaya KPR Bagi Yang Belum Punya Rumah Supaya Bukan Terjaga Di Level Lebih 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 Jadi Kenapa Harus Ikut Nabung Ya Kan Prinsip Botong Roy Di Undang-Undang Pemerintah Masyarakat Yang Punya Rumah Bantu Yang Belum Punya Rumah Semua Membaut Nah Kalau Itu Bisa Dikonsruksikan Dalam Kepraksionalnya Di PP25 Dan PP21 Yang Sebenarnya Stansinya Bukan Menyangkut Perubahan P25 Tapi Menjadi Evos Itu kan Indah Sekarang Maka Leverage Kemampuan Botong Nol Yang Ternas Pemerintah Untuk Mendeliver Output Perumahan Dalam Orang Kesenjangan Pemilai Akan Semakin Bisa Bekerja Itu Ya Baik Saya Akan Bergeser Kepada Dari Kemenakek Begitu Dari Kemenakek Ibu Bagaimana Rencananya Mekanisme Pemutahan Akan Dilakukan Dan Juga Disini Menghadapi Berbagai Penolakan Dari Dunia Usaha Serta Juga Isu Mengenai Ini Membebani Para Pekerja Silahkan Ibu Terima kasih Mbak Darum Terima Bagaimana dan Pohri, sebagaimana PP21-2024 dapat dilihat di Pasal 15, nanti akan diatur mekanismenya dalam suatu peraturan tingkat Menteri. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan. Jadi nanti akan diatur dalam peraturan Menteri tersebut. Dan tenang saja, ini durasinya masih 2027. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, terbitnya PP21-2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non-ice and tiny body. Karena nanti potongannya, mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan Menteri Ketanaga Kerjaan. Itu mengenai mekanismenya. Kemudian yang kedua langsung isu penolakan. Kalau terkait dengan isu penolakan, ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kami pemerintah belum memperkenalkan dengan baik, belum melakukan sosialisasi masif. Jadi wajar kalau teman-teman pekerja dan pengusaha belum kenal jadi nggak sayang. Nanti insya Allah kami akan segera melakukan sosialisasi public hearing secara masif. Kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman stakeholders ketenaga kerjaan. Jadi tenang saja, kita akan terus lakukan diskusi secara intensif. Dan sekali lagi, ini masih sampai 2027, nggak usah khawatir. Belum ada pemotongan gaji upah untuk para pekerja dimanapun, non-ISMT dan HOL. Satu lagi Ibu, menjawab isu bahwa TAPERA membebani para pekerja. Sudah tipis, semakin miris begitu katanya Ibu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan 13 tahun 2003 di pasal 100, itu sudah terbunyi dari 2003 ya. Bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amarat Undang-Undang 13. Dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan kalau pemberi kerja pun, pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Nah, jadi TAPERA ini adalah dari mulai Undang-Undang nomor 6 ya, undang-undang 4 nomor 2016, itu sudah sangat harmoni dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Mudoko, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum, dengan komposisi pelitian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru, sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan. Tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan bukan cuma untuk memiliki rumah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah, maka jika dia peserta TAPERA, maka bisa diambil uangnya secara tes ketika masa pensiun, atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta TAPERA. Dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media, oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha, bahwa gaji sudah miris di bawah pemini, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan TAPERA. Mereka di eksplodikan gitu. Jadi sekali lagi, ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi, maupun di atas upah minimum kabupaten kota. Baik, terima kasih banyak Ibu Dijian PI dan Jamsos Kemenake LI. Dan berikutnya kami ingin menyampaikan dari Kemenake, di sini, oh mohon maaf, dari PUPR, dari PUPR sudah ada Dijian Pemirian Infrastruktur PUPR, Bapak Heri Trisabutra Yuna. Pak Heri, tadi sudah dijelaskan mengenai backlog, tapi mungkin PUPR memiliki sebuah gambaran lain untuk menjelaskan bagaimana situasi backlog, gap kepemilikan hunian di Indonesia, dan apakah benar penyebabnya ini adalah pembiayaan sebenarnya. Silahkan Pak. Itu ada 9,9 juta backlog pepemilikan, jadi yang belum punya rumah. Namun, di luar itu berdasarkan susunan 2020, itu ada lagi 26 juta yang rumahnya tidak layak huni. Jadi kalau kita hitung, totalnya ada sekitar 36 juta yang harus kita selesaikan. Nah, sehingga besarnya unit yang harus diselesaikan tadi, tentu kalau yang belum punya rumah, ya solusinya dia bisa APS, jadi sebagaimana disampaikan oleh tempatnya dulu ya, atau kredit membangun rumah, membangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit sering membangun rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan. Nah, tentu kalau kita melihat program kita hari ini di PUPR, ada yang namanya FLPP, Fasilitas Liquiditas Penjayaan Perumahan, yang sumbernya dari APBN. itu rata-rata tahun lalu itu ada sekitar 229 ribu yang disediakan. Tahun ini agak turun, 157 ribu ya. Itu salah satu program, lalu program yang lainnya yang Capella. Nah, Capella sendiri hari ini masih jumlahnya kecil, karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan penghutan ya. Nanti kalau sudah besar, harusnya nanti ini bisa menopang ya, bersama-sama dengan dana APBN tadi, bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi. Itu kondisi, apa, Ariel yang dihadapi. Di luar ini juga ada fasilitas yang namanya subsidi uang muka, yang sebanyak 4 juta rupiah, kepada para penerima manfaat, nanti yang diantaranya beberapa yang akan tampil. Itu mungkin Bu, Mbak Luluh, apa lagi tadi? Baik, terkait dengan peran PUPR dalam proses penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, bagaimana perannya Pak, terutama nanti dikaitkan dengan ketika TAPERA sudah berjalan Pak? Ya, tentu kembali lagi tadi, bagaimana backlog angka besar tadi bisa secara terukur, kita selesaikan, kita butuh skema, skema pembiayaannya, ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang tadi, Undang-Undang 4 dan juga Undang-Undang nomor 1, BP TAPERA adalah nanti ultimate, apa, institusi yang nanti didesain untuk menyelesaikan masalah permasalahan perumahan ini, di mana cara kerjanya, ya, melalui skema tadi, tabungan dari anggotanya, lalu nanti oleh BP TAPERA akan dipupuk sehingga nilainya besar, dari hasil pemupukan, akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR tadi dengan bunga yang terjangkau, yang tadi ilustrasinya sudah disampaikan oleh Pak Komisioner, ya. Seperti itu. Nah, tentu, apa, tantangan besarnya adalah di skala, nih, kalau tadi kami sampaikan, hari ini, baru sekitar 250 ribuan unit, padahal kalau melihat jumlah yang harus diselesaikan terbesar, sehingga perlu inovasi di sini, ya. Nah, satu lagi, mungkin program di Kementerian PUPR, kami juga ada yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembiayaan Untuk Rumah Suadaya. Nah, ini diperuntukkan tadi, bagi yang berada di desil 1-2, yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk, apa, membeli rumah seperti itu. Demikian, mungkin, makasih. Satu lagi, Pak, adakah bisa diberikan contoh negara-negara yang sudah menerapkan program, mirip dengan skema TATERA ini, Pak? Ya. Ada banyak negara yang sudah menerapkan, yang paling dekat mungkin Singapura, dengan Central Provident Fund, ya. Sifatnya juga wajib, ya. Kemudian ada di Malaysia, itu employee Provident Fund, juga wajib. Sumbernya sama, dari tenaga kerja, juga dari pemberi kerja, ya. Kemudian ada juga di China, Housing Provident Fund, dan di Korea Selatan, ada National Housing Fund, dan ada banyak lagi negara yang lain. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, dari PUPR. Terima kasih, Bapak Didian, pembayaran infrastruktur PUPR. Berikutnya, saya akan beralih ke, Kementerian Keuangan, sudah hadir di sini, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direkturat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkiu, Bapak Saiful Islam. Pak Saiful, bisa dijelaskan, mengenai mekanisme anggaran, untuk program TAPERA ini, Pak. Karena, Presiden sempat menyampaikan, bahwa pemerintah, telah melakukan penghitungan, yang cukup matang, untuk revisi, PP21, tahun 2024. Seperti apa sebenarnya, bentuk penghitungan yang dimaksud, Pak? Baik, terima kasih, Mbak Lulu, yang terhormat, Pala Staf Kepresidenan, rekan-rekan sekalian, para jurnalis. Sebelum menjawab pertanyaan, dari Mbak Lulu, kita sama-sama mengingat kembali, bahwa, TAPERA ini, konsepnya adalah, merupakan, tabungan peserta, yang dikelola, untuk menyediakan, pendanaan jangka, panjang, dan sustainable. Ini dalam rangka, untuk membiayai perumahan. Tadi Pak Heri, sudah sampaikan, kondisi backlog, yang ada di Indonesia, yang masih, sangat tinggi. Dan, pembiayaan, untuk sektor perumahan ini, ditujukan, untuk memenuhi, kebutuhan rumah, yang layak, dan terjangkau, bagi rakyat. Sekaligus, ini adalah juga, untuk mengemban, misi, sebagaimana, yang diamanatkan, di dalam, Undang-Undang Dasar, 1945. Jadi, ini adalah, landasan, kenapa, kemudian, program ini, didesain, dipikirkan, dan terus, disempurnakan, tentunya. Nah, terkait dengan, pertanyaan yang disampaikan, oleh, Mbak Luluk, tadi, terkait dengan, sumber dana, yang dikelola, oleh, BP Tapera. rekan-rekan media sekalian, bahwa, semenjak, BP Tapera, didirikan, dengan, Undang-Undang No. 4, tahun, 2016, ada, tiga dana, yang dikelola, oleh BP Tapera. Yang pertama, adalah, BP Tapera, ini, membawa, dana, atau mengelola, dana, yang tadinya, itu, dikelola, oleh, ex-tepertarum. Jadi, ini adalah, suatu lembaga, sui generis, yang juga, mengelola dana, potongan, untuk, kebutuhan, rumah, bagi, ASN, sipil, ya, yang kemudian, pada saat, lahirnya, Undang-Undang ini, kemudian, dialihkan, ke dalam, BP Tapera. Pada saat, pengalihan, di, sekitar, tahun, 2018, setelah, Undang-Undang ini, diterbitkan, dana semula, itu, sekitar, 11,88, triliun, rupiah. Yang kedua, adalah, pada saat, BP Tapera, dibentuk, ada juga, alokasi, dana modal awal, ini, semacam, modal kerja, bagi BP Tapera, untuk, bekerja, dan, 2,5 triliun, itu, sumbernya, adalah, dari, APBN, 2018, dimana, mandatnya, adalah, hasil, pengolaannya, itu, digunakan, untuk, pemenuhan, biaya operasional, dan, investasi, dari, BP Tapera, jadi, pada saat, start, beroperasi, BP Tapera, sudah, dikasih, modal awal, sehingga, dia, bisa, tenang, untuk, memikirkan, bagaimana, mereka, bisa, bekerja, beroperasi, menjalankan, program-program, yang, dimandatkan, sesuai dengan, undang-undang. nah, yang ketiga, dana yang dikelola oleh, BP Tapera, ini yang berulang-ulang, sudah disampaikan oleh, Pak Heru tadi, adalah, apa yang disebut dengan, dana, fasilitas, likuiditas, pembiayaan, perumahan. Ini, konsepnya adalah, tabungan pemerintah, dengan total dana, jadi, gini, pemerintah, menginvestasikan, melalui, kalau yang tadinya adalah, Bapak Tarum, kemudian, ketika Bapak Tarum, tidak beroperasi lagi, digantikan oleh, BP Tapera, maka, pengelolaannya, dilanjutkan oleh, BP Tapera. Dan, dari tahun, tahun 2010, sampai dengan, 2023, terakhir kemarin, dana yang dikelola, dengan, skema, fasilitas, likuiditas, pembiayaan, perumahan ini, sampai dengan, 2024, quarter pertama, menurut saya, itu, sekitar, 105,2%, triliun. Jadi, tiga dana ini, yang dikelola oleh, BP Tapera, yang bisa dianggap, sebagai, tiga sumber dana, dan, masing-masing, itu, sudah ada, tata kelola, siri-siri, cara untuk, mengelola dana model awal, seperti apa, kemudian, mengelola dana Tapera, peserta, ASN, X, Bapak Tarum, tadi itu, yang saat ini, belum dilanjutkan lagi, ya, karena, PMK-nya, belum dikeluarkan, oleh memberi keuangan, dan yang ketiga, adalah, pada saat mengelola, FLTP, ini khusus untuk, tadi, membiayai perumahan, bagi masyarakat, berpenghasilan rendah, yang targetnya, itu juga, disesuaikan dengan target, RPJMN, di, ini adalah, RPJMN terakhir, tahun 2024, dan, Alhamdulillah, informasi dari Pak, Dirjen, Pak, Pak, dan, target itu, sudah terpenuhi, dalam rangka, pemenang, RPJMN, yang berakhir, tahun, 2004, tersebut, demikian, Mbak, Luluk, baik, terima kasih, Pak, nah, di, ruang publik ini, juga, beredar, banyak isu, bahwa, pemerintah ini, sedang panik, dengan berbagai cara, berupaya, untuk mengumpulkan, dana publik, Pak, setelah kemudian, ya, ada isu di masyarakat, ya, kenaikan, rencana kenaikan PPM, dan banyak isu lain, yang,